Ya masih mengenai informasi pendidikan, salah satu sekolah mendengar pertama negeri yang ada di Kota Palu mengaku bahwa dana BOS yang baru saja dicairkan oleh disdikbud Sulteng yakni sebesar 23 miliar itu belum dicairkan ke sekolah. Ya pemirsa karena masih terdapat beberapa bagian yang belum terselesaikan sehingga pihak sekolah hingga kini belum bisa menerima dana BOS tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultengnya hingga kini belum mencairkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS kepada sejumlah sekolah di wilayah kerjanya. Keterlambatan itu disebabkan sejumlah sekolah dasar hingga sekolah mendengar atas yang tersebar di Kabupaten Kota Sultengnya belum menyetor berkas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS di tahun sebelumnya. Padahal itu menjadi syarat utama ketika mencairkan dana BOS teringkulan pertama tahun ini. Salah satu sekolah mendengar pertama di Kota Palu mengaku telah menyetor berkas laporan pertanggungjawaban dana BOS di tahun sebelumnya. Namun hingga kini sekolah mereka belum bisa mencairkan dana BOS. Hal itu juga terkendala karena terdapat petunjuk teknis yang baru yang menyebabkan dana BOS tersebut hingga kini belum bisa dicairkan sehingga pihak sekolah masih mengurus beberapa bagian yang belum terselesaikan. Hal yang sama juga dialami oleh SMK Negeri Delapan Palu. Namun pihak sekolah belum memfokuskan kepengurusan dana BOS karena saat ini masih fokus melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Ada juga kami kalau belum ada dana itu bagaimana caranya kepala sekolah untuk bisa menanggulangi supaya semua kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar.